Salam pada para pegiat kanam organik dimanapun berada Pada video kali ini saya akan berbagi info tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari limbah bahan organik Oke ini saya sudah siapkan bahan-bahan yang akan kita jadikan sebagai pupuk Dimana bahan-bahan ini sudah mengandung unsur-unsur hara makro Unsur-unsur hara sekunder maupun unsur-unsur hara mikro Bahan-bahan yang kita pakai dalam pembuatan pupuk organik cair ini adalah Nanas Nanas ini kepotongan sudah busuk ya Kemudian kulit buah semangka Kemudian tape Kemudian air cucian beras Ini sekitar 1 liter Nah ini air kelapa Sekitar 1 liter Tongkol jagung Kulit jagung Kulit pisang Kulit buah pisang Sabu kelapa Kemudian ini kacang merah Ini kacang gedele Kemudian ini bioaktifator ya E4 Kemudian gula pasir Nah semua bahan-bahan ini Ini sudah mencakup Misalkan unsur-unsur makro yang meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium Kemudian unsur-unsur sekunder yang meliputi kalsium, magnesium, dan sulfur Setelah itu unsur-unsur mikro Yang meliputi cu, zn, mn, fe, mo Bahan yang akan kita buat dari bubuk ini Lalu kita blender Ini kita tempur dengan larutan atau air dan beras dan air kelapa Setelah kita blender Inilah kondisi bahan organik yang akan kita jadikan bubuk organik cair Kemudian dari bahan-bahan ini Semua kita tempur jadi satu Kita masukkan wadah yang lebih besar Kemudian terakhir Kita masukkan larutan E4 dan gula pasir Ini tarutan E4 dan gula pasirnya Kemudian kita aduk merata Setelah semua bahan sudah tercampur Kemudian kita tutup permukaannya Dengan rapat Nah ini saya tutup dengan kantung krosek ya Boleh dengan penutup yang lain Kemudian kita letakkan di tempat yang gelap Atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari Sahabat sekalian inilah kondisi Kebuk organik cair yang kita fermentasikan beberapa hari yang lalu Dan sekarang sudah waktunya untuk kita akan buka Bahan-bahan organik yang kita fermentasikan beberapa waktu lalu Hasilnya seperti ini Salah satu tanda bahan organik yang kita fermentasikan berhasil Di satu sisi baunya khas bau tape Kemudian serangga khususnya dari lalat itu Tidak akan menginggap di atas permukaan bahan organik ini Kita aduk Sekarang kita akan saring Setelah bahan-bahan tadi kita saring Ini adalah hasil saringannya Kemudian ini ampasnya Ampasnya ini bisa kita gunakan sebagai campuran kompos Untuk mengaplikasikan pupuk ini Ini sudah saya siapkan air sebanyak 2 liter Nanti dosis yang akan kita pakai adalah Dua tutup botol ini Jadi kalau ini satu liter air Maka satu tutup botol Satu tutup botol ini isinya kurang lebih 10 ml Satu tutup botol ini isinya kurang lebih 10 ml Dua Untuk penyemprotan pada tanaman Pada daun ya Saya gunakan penyemprotan seperti ini Kita coba siramkan ke tanaman cabe Kebetulan tanaman cabe ini belum berbunga Jadi kita bisa menyemprotkan langsung ke daunnya Dan usahakan pupuk ini disemprotkan Diarahkan ke bagian bawah Dari permukaan daun Karena stomata itu ada di bagian bawah Pada saat penyemprotan Jika tanaman itu sudah berbunga Maka hindari penyemprotan melalui daun Karena bunga itu sangat sensitif terhadap pupuk Nah ini kebetulan cabe ya Sudah berbunga dan sudah berbuah Jadi saya cukup menguturkannya saja Seperti ini setelah segian lama kita aplikasikan pupuk organicar yang telah kita buat sebelumnya maka inilah hasil dari pupuk organicar yang kita aplikasikan ke tanaman darong dan cabai bunga 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 cabai cabai Sampai ada aplikasinya kepada tanaman Semoga dapat mempemanfaat bagi sebab pun yang menonton video ini Dan agar tidak ketinggalan dengan info-info kandik di channel ini Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Cukup sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh